Oh cewek Sampai di parkiran, katanya nyari suami lagi Hah? 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 Kalau jadi suami lagi memang wajar sih Iya Aku ditinggal di parkiran motor tadi Oh mana sih Bang Darji? Oh motor? Oh yang bawa motor siapa? Emang suaminya mana sih tuh? Samperin tuh orang lu Isi cakep kayak begitu ditinggal di parkiran Kalau parkiran motor lagi Oh bentar katanya dia bawa motor sendiri Gak bisa bawa motor Gak bisa bawa motor Gua sebenernya sih dulu pembalap ya Motor? Dulu pembalap Gak bisa bawa motor Karung Hahaha Sini tak? Iya Silahkan duduk Mbak Iya 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 Sebentar masukin dulu dalam bukas Oke deh Chef adik kita masak apa Chef Masak apa Chef? Wah pokoknya surprise Enak Ganti nama dia namanya Chef Uloh Bukan Bukan masak Chef panggilannya Kan temen gue Niki Tirta Iya kan kayak Kalo kata dokter kan Gimana masak apa dok? Gitu Ya Chef Niki Gak kenal aja 12 tahun lalu kan pernah main kerumah Tuh bener kan isinya cantik banget kan Pak Narji Terbukti Dan beliau ini dapet pramugari juga Pramugari Jadi lagi kelayangan gitu Ngeliat gue jadi ketenggan Makanya cari cewek itu dirupa sakit Oh ternyata kan ada yang rabun Ada yang gak konsen Ketemunya juga di pesawat waktu itu Ketemunya di pesawat Iya Ya dia terbang gue main layangan Udah lama juga ya Udah lama Udah lama juga ya berapa ya 18 tahun yang lalu mungkin ya 18 tahun itu buat wanang lama Tapi buat aku kayaknya Berasa cuma 5 menit jalan sama kamu Ini contoh konkret ya Wanita cantrik dirayu sama ampla burung gitu Aku bener aku kepo banget Ini aku belum tau ceritanya Kalo di pesawat Jadi baru aja lagi mau terbang kemana waktu itu Surabaya Surabaya Mau turun Gua digerek gua disangka koper Pas turun Pas turun Lagian gimana kalo disangka koper Dulu kan di atas bagasi Eh orang nikah aja yuk Tapi ini serius Jadi waktu itu kan dia lagi narik koper Mau naruh di bagasi Terus kan Kayak kesusahan gitu kan Ini kalo ga saran kan Hadian gua ada begini Dek Duduk dimana Kada yang kuktu Katanya Oh gila Terus aku mau bantuin gitu mas Iya kakak bantuin Mau aku bantuin Terus dia gaya dengan gaya gitu kan Engga mbak aku nyampe kok gitu kan Terus Hinaikin sendiri Akhirnya nyampe 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 terus lu ketiba Terus lagi Engga kakak katanya gini Engga pak saya sendiri katanya Iya Denger pas sampe Surabaya nih masih begini aja Belum nyampe-nyampe Eh Lu seneng kan punya pasangan jujur Iya Tapi jujur kaya gini sakit lah gua Nah terus kan ya Terus gimana Terus yaudah Akhirnya sepanjang perjalanan itu Dia Ganggu-gangguin aku gitu kan Kayak Goda-godain Terus disini ada Kayak misalnya pas Kakak lagi lewat Kan suka lakak gue bawa makanan Gitu Wow Kan ganggu Ganggu kan Ada lewat Jadi tuh ada di lorong Terus dia manggil-manggil nama aku kan Kan disini ada nemteknya dulu Mbak Widi Mbak Widi Permennya harganya berapa Gitu-gitu Gini Gini Mbak Widi sempet diem kan Tertegur gitu kan Ya Apa gua tendang aja Gak boleh kan gak boleh Prabu Gari gak boleh galak waktu itu Iya Ini gak dijual Bapak gitu ya Oh Yaudah akhirnya Sepanjang perjalanan ini tuh Kayak curi-curi panjang Gak apa-apa lu sakitin gue ya Curi-curi pandang gitu kan Curi-curi pandang akhirnya nih Karena dia duduknya di nomor satu depan Terus aku duduknya disini kan Madep ke pengumpang Oh iya di atletan Di atletan Gitu Terus Dalam hati ini kenapa sih nih orang kok Iseng banget Kok kayaknya katanya kayak Gragas banget gitu ya Gue dia kan sepanjang mau take off itu Dia bengong Mungkin di isi hatinya gue bilang Ya Allah ini laki-laki yang selama ini Kudoakan untuk diriku Jadi disitulah akhirnya Langsung minta nomor HP Iya Minta nomor HP Terus aku gak kasih kan Sampai penumpang tuh udah abis Di pesawat udah turun semuanya Ditungguin Ditungguin Udah mau boarding lagi gitu kan Terus aku bilang Aku gak boleh ngasih nomor telepon Minta aja sama pilot gitu Kirain udah nyerah gitu Ternyata dia bener ngetok kokpit kan Ngetok pilot Keren Gentlemen Gentlemen Kerennya keluar Akhirnya gue dikasih nomor Captain ya Hahaha Ya di pilotnya dong Yang dapat dia Hahaha Lalu ada di situ lah komunikasi Ya akhirnya Kata pilotnya Mas Ini penerbangannya bisa delay nih Gara-gara mas gak turun-turun gitu Udah sini nomor mas aja gitu Akhirnya nomor Dia dengan berat hati gitu kan Kayaknya nulis nomor dia Dikasih ke Captainnya Bener Captainnya yang Terima gitu kan Terus pas udah di mobil transport gitu Captainnya bilang Widih ini nomor mas Narji yang tadi Widih ini tukang Sanjo di Hahaha Chat pertama apa Kak Widih? Chat pertama dari beliau Chat pertama Eh sorry sorry ya Dia dulu yang ngeceng Padahal dari aku Padahal dari kenyataannya Dia sendiri yang WA gue Waktu itu SMS gue Ya iyalah kan yang punya nomornya Nomor ini ya Ngawidi Ya tapi kan gue pada saat itu mikir Ya udah gak mungkin lah Gue juga cuman iseng kok Gitu kan Gitu Iseng banget Sobanget Re Sobanget lah U Banget tuh dia tuh Si iseng iseng terlupa sangat ke rumah dukun Hahaha Iseng iseng moto dia kan Si iseng moto Iya terus waktu di Di waktu itu di masih di mana ya Surabaya Bukan Mataram Iya waktu di Mataram Aku kan bermalam di hotel tuh Ada senior aku kan bilang Widih jangan lupa kabarin tuh Tadi yang minta nomor kamu Kayaknya dia serius deh gitu Tapi udah tau bahwa ini lah Seorang Narji cambuk udah tau Iya tau kalo dia pelawak gitu kan Terus yaudah akhirnya aku Mas ini nomor aku ya yang tadi di pesawat gitu Iya SMS waktu itu Udah Pas gak lama dari itu Dia langsung telfon Langsung telfon Telfon langsung 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 bilang gitu Pas telfon kan Halo Widih Iya mas Ada gopek gak gitu ya Hahaha Minjam udah Oh Baru kenal Udah Katanya Nomor kontaknya itu Pake nama vitamin ayam Betul Hahaha Cari patinya Uuuu Beda dong belas itu Uuuu Eh tapi kepo nih kan Kalo misalnya Arji kan punya pramugari Iya Pasti yang deketnya juga gak cuman Bang Narji Iya Posesif gak? Banget 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 Jadi waktu itu kan kita deket tuh sekitar 2-3 bulan lah ya Iya Terus Jadian lah ceritanya Pas jadian aku terbang lagi ke Surabaya Biasa kan nginep disana kan Iya Terus Aku baru nyampe hotel Itu si reception udah bilang Mbak tadi ada yang telepon atas nama Narji katanya Ya Allah Aku gak ngasih tau di hotel mana Terus gak ngasih tau juga di kamar berapa Terus dia langsung telepon ke kamar Kalo udah nyampe kamar Kelapa? Berarti Tapi KWD emang gak tau Sampir kena mata eleng Hahaha Tarik motor dong ya Makan tarik motor Aduh Punya data semua Lupa KWD gak tau Iya Jadi Kamu sekamaran sama siapa gitu Terus Kan biasa kan Sama cabin 1 Cabin 2 gitu kan ya Sampai 4 gitu Terus Ya aku sama mbak ini gitu Abis ini mau kemana gitu Abis ini mau makan keluar gitu Terus udah kan Ya kan namanya kita abis kerja Terus Capek gitu kan Keluar ya Ada nyipuran gitu Bareng-bareng Reflexing Satu crew gitu ya Ditelepon Kamu kalo misalkan Satu jam lagi gak sampe kamar Ya Ya udah Kita udahan aja Ini ini Wah Wah Ini ini Mulai ngancem-ngancem nih tali jimbot Ngancem Ngancem Gancem banget sih Wah Ketakutan ya Kalo lu digituin sama cowok tuh sebenernya Lu Lu bisa bilang yang cuek atau yang kayak begitu Iya tergantung Mas Taka tapi kalo Kita baru keluar sama temen-temen cewek-cewek Iya Kenapa harusnya langsung diputusin Tapi lu bayangin deh Iya Kalo dicuekin kan Cowok gue aku cuek banget sih Enggak perhatian gitu mas Taka Sebenernya dia tuh sebenernya Ucapannya tuh bangga sama gue Nanti kawini senang Senang waktu diikat Saat itu Tapi awal-awal sih iya gitu Maksudnya Oh dia tuh perhatian Care gitu ya Tapi lama-lama ya Allah gini amat sih Gitu Wah itu ya gue tuh sampe tau loh Dia terbang ke Makassar Dia lagi makan dimana Gue dapet fotonya Iya Wih dapet Papa Raji Dapet Papa Raji Dapet Papa Raji Ya ada Mungkin ngirim Intel kali mungkin Ya dari mana gue udah tau Sebelum dia landing Mungkin udah tau di kamar berapa Nomor 2 Tapi sama anda doang Apa sama yang lain-lain Nah Pokoknya anda tanya aja sih Nonda yang cabin 4 Cabin 4 Wah Mungkin Mbak Raji ada ketakutan Kan pramugari kan biasanya Diketin pilot Iya Gitu yang Gosip-gosip Ada yang viral-viral kan Viral-viral tuh Ya pilotnya selingkuh sama pramugari Ya gitu Ya nggak lah sepupu gue pilotnya dia Ya Beneran Jadi gue sering nanya informasi Oh gitu Oh Jadi Jadwal dia kemana aja gue udah tau Oh Karena saudara gue captain di tempat dia terbang Oh Pak Anus Jawab sudah terbang Aman Dan Ya iya iya bener-bener Dan gue kan ngecek juga lewat gue Yang ini aman gak bang Aman itu Nyikahin aja yang itu aman Ya Dapu dong Pas kemarin Bang Najinya leg Itu kan keputusan yang besar Dari pelawak Banyak-banyak sih juga temen-temen kita komedian Tapi kan Pasti perannya KPD sebagai istri juga Termasuk supportnya Atau justru malah ngelarang Sebenernya nggak boleh Kalau 5 tahun yang lalu Pernah mau maju juga kan Cuma aku larang Alasannya Ya Apa ya Kayaknya aku belum siap aja gitu Kan Ya maksudnya kalau nyala ke itu kan Enggak pasti jadi Iya betul Ada peluang gak jadinya juga gitu Terus maksudnya Aku belum siap buat turun ke masyarakat juga Bantuin dia kampanye segala macem gitu kan Terus belum siap juga ilmu-ilmunya gitu Ya ya Apalagi anak-anak pasti 4 tahun lu masih lebih kecil lagi kan Ya aku lagi hamil yang ketiga waktu itu kan Ya 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 Terus pas tahun kemarin Itu anak-anak udah bisa aku tinggal di rumah gitu kan Aku bantu dia kan Karena kan di luar kota kan jawa kan Iya betul Iya Ya itu saking perjuangan buat suami Haa Capek dia kesian Terus Iya pas sekarang sih aku dukung Maksudnya aku dukung penuh gitu Maksudnya Jadi enggaknya aku dampingin gitu Oke Tapi gimana kabarnya? Apa tuh? Kabar uang yang abis Ya sekian lah Sekian Itu emang udah disiapin lah ya Ya pokoknya kita udah siap lah Buat gua sih uang segitu jatuhnya Ya amal buat Keluarga Oke Kalau kita nganggapnya itu modal Iya Maksudnya ntar kita pas udah jadi Ngebalikin modal Wah itu yang repot Repot Karena banyaknya itu Gue berpikirnya itu Segala hidup itu butuh biaya Ini penonton Penontonnya kan dateng kesini Masih pulang dapet duit Betul Kan penangkatnya butuh biaya Bener Berarti? Berarti apa aja? Apa aja yang kejual? Ada ke tempat kita si dede Jual mobil Kalau kita sih modelnya gini Ini gua udah siapin semua Oke Masalah ada yang terjual atau engga Itu kan aset Ya Aset itu juga bukan aset yang kalau itu terjual Tidak mengganggu Tidak mengganggu urusan keluarga kita Ya itu yang paling penting bener Karena gua udah planning semuanya Ini gini 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 Dan Apapun juga Yang penting buat ketiga anak gua Udah safety Aman semuanya Ini yang paling bener Ya hebat Nah nih Kalau hari ini adalah Hari bertanya Atau mengeluarkan undek-undek sedunia Kita akan memainkan games ini Spesial hanya di OTW Tahan Kenapa? Tahan pelan-pelan 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 Pelasaran Jangan jumpa dalam tahun di OTW Tidak kita bersamaku